Buku Yesaya pasal 1 sampai 39 menekankan peristiwa-peristiwa pembebasan dari bangsa Asur pada tahun 701 sebelum masehi. Menakala bermula dari bab 40 pula dalam buku Yesaya ini dia menekankan pembebasan dari bangsa Babylon pada tahun 539 sebelum masehi. Dua kali umat Tuhan menerima akibat dari kesalahan-kesalahan mereka tetapi dua kali juga Tuhan membebaskan mereka. Cerita ini merangkumi satu jangka waktu yang lama lebih kurang 162 tahun lamanya. Yang menariknya berita tentang penghiburan dan pembebasan ini diumumkan lama sebelum peristiwa itu terjadi. Bangsa-bangsa yang telah diizinkan Tuhan untuk mengajar umatnya, umat Israel yaitu Asyur dan juga Babylon juga akan menerima hukuman dari kejahatan-kejahatan mereka. Dan janji pengakhiran penderitaan umat-umat Tuhan diumumkan dan akan dilaksanakan. Terima kasih telah menonton! Yesaya 14 ayat 1 hingga 4 mencatatkan demikian. Sesungguhnya Tuhan akan menyayangi Yaakub dan akan memilih Israel lagi lalu menempatkan mereka di tanah mereka. Para pendatang akan bergabung dengan mereka dan menyatukan diri dengan keturunan kaum Yaakub. Bangsa-bangsa akan menjemput mereka dan menghantar mereka pulang ke tempatnya. Keturunan kaum Israel akan memiliki orang itu. Sebagai hamba lelaki dan perempuan di bumi Tuhan, Mereka akan menawan orang yang dahulunya menawan mereka dan berkuasa atas para penindas mereka. Pada waktu Tuhan mengurniakan kepadamu kelegaan daripada kesusahan, kerisahan dan kerja berat yang dipaksakan ke atasmu. Maka engkau akan mengucapkan ibarat ini mengenai Raja Babel dan berkata, Betapa si penindas berakhir, kegenasannya sudah berakhir. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saudara aku, pada waktu ini dalam keadaan semasa kita, Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan sudah hampir satu tahun. Karena ancaman jangkitan penyakit COVID-19, seluruh dunia diselubungi dengan kerisauan, tekanan dan ada yang menderita sakit dan ramai yang sudah terkorban. Bangsa Israel di zaman dahulu telah mengalami keadaan yang serupa yaitu penawanan, kerja paksa dan penderitaan. Namun janji kelepasan bagi mereka telah diberitahu dan telah digenapi. Mereka dibebaskan dari penawanan pada tahun 539 sebelum Masihi, 400 tahun sebelum Yesus dilahirkan. Ini tercatat dalam sejarah. Alkitab menjanjikan pengakhiran penderitaan kepada bangsa manusia. Mahukah anda percaya pada janji-janji yang terdapat dalam firman Tuhan ini? Tuhan memberkati anda bersama firman Tuhan setiap hari.